Setelah Kiai Kebon Tubuh berhasil membujuk idewo ketut ngelesir naik tahta dengan gelar ide dalam Semara Kepakisan, kerajaan Bali menjadi aman. Namun, di gel-gel suatu ketika terjadi perselisihan keluarga antara Kiai Kebon Tubuh yang merupakan keturunan area Kutawaringin dengan Kiai Nyuaya keturunan area Kepakisan. Perselisihan itu dipiju oleh perkawinan Kiai Kebon Tubuh dengan Putri Kiai Nyuaya yang bernama Negusi Ayu Wini Ayu Adi. Kiai Nyuaya tak hanya tidak menyetujui perkawinan itu tetapi bahkan juga ingin membunuh Kiai Kebon Tubuh karena telah berani mengawini putrinya. Akan tetapi, keinginan itu hanya dipenam dalam hati mengingat Kiai Kebon Tubuh seorang pati yang berpengaruh selain sebagai mertua raja dan juga sangat disegani oleh rakyat. Pertanyaannya, mengapa Kiai Nyuaya tidak merestui putrinya kawin dengan Kiai Kebon Tubuh? Mari kita cari jawabannya dengan merunjuk buku Cokor Dora Keputra yang berjudul Bapak Dalam Warih Ida Dalam Seri Kersenal Kepakisan. Ternyata, Kiai Nyuaya tidak tahu kalau Kiai Kebon Tubuh yang keturunan area Kutawaremin memiliki asal-usul yang sama dengan dirinya yang keturunan area Kepakisan. Mereka sama-sama keturunan area Jawa yang merupakan terah air langga. Perasaan kesal yang terpenam di hati Kiai Nyuaya tidak kunjung hilang dan ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia kemudian menghadap raja dan mengadu bahwa putrinya telah dikawin oleh Kiai Kebon Tubuh, orang yang terahnya tidak jelas. Oleh karena itu, Kiai Nyuaya mohon izin untuk membunuh Kiai Kebon Tubuh. Ida Dalam Semara Kepakisan tidak mengizinkan karena hal itu bisa memicu terjadinya perang besar. Ida Dalam berjanji akan memanggil Kiai Kebon Tubuh dan menanyainya. Karena mendapat panggilan, keesokan harinya Kiai Kebon Tubuh menghadap raja. Setiba di keraton, dilihatnya sudah banyak para patih yang hadir. Kiai Nyuaya datang dengan membawa sebutir kelapa yang sangat besar. Setelah bersembah kepada raja, ia berkata, kelapa ini adalah tanda asal mula keturunan hamba, yakni sebagai pembukus sanda hamba. Ini tanda keturunan yang paduka tuanku sebut Nyuaya. Nyu artinya kelapa. Sekarang jika paduka berkenan, hamba mohon agar dijelaskan kesamaan keturunan antara Nyuaya dan Kebon Tubuh. Mendengar permohonan itu, Ida Dalam berkata kepada Kiai Kebon Tubuh, Wahai paman Kebon Tubuh, dapatkah paman mencari kelapa sebesar ini besok? Kalau paman mendapatkannya, bawalah ke sini. Itu sebagai tanda bahwa keturunan paman sama dengan paman Nyuaya. Apabila paman tidak berhasil mendapatkan kelapa sebesar itu, paman dapat dibunguh oleh paman Nyuaya. Setelah Ida Dalam mendapat jawaban dari Kiai Kebon Tubuh bahwa segala titah beliau akan dilaksanakan, maka pertemuan itu dibubarkan. Sampai di rumah, hati Kiai Kebon Tubuh jadi gelisah. Ia tidak tahu kemana harus mencari kelapa sebesar itu. Lama ia memikirkan hal itu sampai hampir putus asa. Akhirnya ia tertidur. Mungkin karena sudah takdir, di dalam tidurnya Kiai Kebon Tubuh mendapat petunjuk. Keesokan harinya ia masuk ke pura. Di sekitar halaman pura ia melihat ada pohon kelapa tubuh. Teringat akan petunjuk yang ia peroleh dalam tidurnya, maka ia menyuruh salah seorang untuk menggali. Setelah dilakukan penggalian, tapak sebutir kelapa yang besarnya sama dengan kelapa yang diperlihatkan Kiai Nyuaya di depan raja kemarin. Kiai Kebon Tubuh merasa gembira karena telah berhasil mendapatkan sebutir kelapa yang dicarinya. Kelapa itu kemudian dibawa ke keraton. Setiba di keraton, kelapa yang besarnya sama dengan kelapa kepunyaan Kiai Nyuaya itu diperlihatkan di hadapan raja. Ida dalam Semara Kepakisan merasa kagum akan keberhasilan Kiai Kebon Tubuh lalu berkata, Paman benar-benar mempunyai derajat kebangsawanan yang sama dengan Paman Nyuaya. Keturunan Kepakisan dan Kutawarinin tidaklah berbeda. Mulai saat ini, kunyatakan Paman berdua bersaudara. Setelah itu, Kiai Kebon Tubuh mohon diri. Ia bersyukur karena masalah perkawinannya dengan keturunan Nyuaya dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, permasalahan itu jadi gamlang karena Kiai Kebon Tubuh dapat menunjukkan silsilah keluarga Medang Kemulan berjudul Chandra Suwalan yang dibawa dari Majapahit dahulu sehingga jelas kelihatan bahwa keduanya masih satu keturunan. Demikian kisah tentang perselisihan antara Kiai Kebon Tubuh dan Kiai Nyuaya menurut buku Baba Dalam mewarih Ida dalam Seri Krishna Kepakisan. Apakah ada sumber yang menyebutkan lain? Komentar dan masukan Anda sangat dihargai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!